Selamat datang ke Infosensasi Channel. Sila pertumbangkan like, komen, dan subscribe. Raja Azmi berpendapat babak panas dalam film Pulau Yang Sedang Hangat diperkatakan drama itu tidak perlu dihebohkan. Raja Ami berkata yang mewakili realiti sesetengah masyarakat di Malaysia yang hidup berbilang bangsa. Raja Azmi turut menyangkal dakwaan yang mengatakan Eidegen yang dipaparkan terlalu mahu mengikut standar film barat yang baru menjatuhkan moral golongan muda di negara ini. Apa salahnya ada babak itu dalam film tersebut? Film ialah taksiran kehidupan. Apa yang dipaparkan di film mencerminkan apa yang terjadi di luar sana. Jika babak itu memaparkan orang berbikini, tayang itu, dan ini, semua itu memang sudah ada di media sosial, katanya. Tambah Raja Azmi lagi sifat tiru-meniru sudah sebati dalam kehidupan orang ramai dan jika babak tersebut ditepi sekalipun, boleh saja ditonton di mana-mana platform lain termasuk di media sosial. Jika nakata kita meniru budaya barat, kita memang hidup tiru-meniru. Kita pun tiru sauna, hak nabi, kalau ada nak tiru budaya barat yang berpendapat, setak semuanya tiru. Terpulanglah cuma jangan jadikan film sebagai alasan, seolah-olah ia penyebab anak-anak kita jadi teruk. Jadi kita nakatis babak panas itu sekalipun, mereka tetap akan jumpa di YouTube atau media sosial. Jangan jadikan film sebagai alasan sehingga perlu disekat-sekat. Ia tidak relevan. Dalam pada itu Raja Azmi berharap penonton memahami film tersebut, dihasilkan oleh pengarah bukan beragama Islam, dan babak panas dilakukan oleh mereka yang bukan Islam. Film itu pun dihasilkan oleh orang bukan Islam, dan dilakukan oleh orang bukan Islam. Apa salahnya mereka nak buat begitu? Memang itu cara hidup sesetengah masyarakat di Malaysia. Terdahulu filter film tersebut hangat diperkatakan apabila didakwa, mempunyai unsur lucaak dan soft porn, serta tidak sosai ditayangkan di Malaysia. Terima kasih telah menonton!